merawat ayam di umur 5 bulan agar cepat besar merupakan target yang harus kita capai untuk mengejar kolbot atau postur maksimal pada ayam ternakan kita karena di usia inilah pertumbuhannya sedang berjalan pesat jangan sia-siakan masa dimana ayam sedang mengalami proses pertumbuhannya ini karena di masa inilah kita dapat memberikan pakan, rawatan dan asupan peninjam agar pertumbuhan dengan berjalan pesat dan maksimal lalu perawatan seperti apa sih yang wajib kita lakukan untuk membantu proses pertumbuhan ayam agar berjalan maksimal untuk tips selengkapnya, tonton video ini sampai habis pada usia 5 bulanan ayam sedang mengalami proses pertumbuhan yang pesat dari ayam anakan menjadi ayam usia remaja struktur tulangan dan masa otot yang mulai bertambah besar lalu bulu-bulu rebung yang mulai bermunculan menandakan ayam telah beranjak ke tahap pertumbuhan selanjutnya dan inilah beberapa tips agar ayam usia 5 bulan pertumbuhannya dapat cepat besar dan tanpa hambatan di masa-masa ini teman-teman bisa untuk memulai memisahkan ayam dari teman sekelompoknya agar pertumbuhan bulu dan badan tidak terhambat biasanya apabila kita satukan dengan ayam yang seumuran saat usia ini mereka akan saling mematuk bulu-bulu rebung yang sedang tumbuh hal ini akan memperlambat proses pertumbuhan bulu ayam muda kita maka bila perlu masukkanlah ayam-ayam muda ini ke dalam keadaan buok satu persatu agar terhindar dari hal tersebut mau berapapun usia ayam yang kita terlihara bukan jaminan ayam akan selalu dalam keadaan yang sehat untuk mencegah berbagai kemungkinan ayam terserang penyakit di masa pertumbuhannya ini kalian wajib menerapkan program vaksinasi yang rutin pada ayam-ayam ternakan teman-teman tentunya agar ayam-ayam kita terhindar dari datangnya virus yang dapat membuat ayam-ayam kita sakit di masa-masa pertumbuhan hal yang paling mempengaruhi proses pertumbuhannya ialah pakan ayam yang diberikan oleh karena itu berikanlah racikan pakan terbaik di saat ayam masih dalam tahap pertumbuhan saya merekomendasikan racikan pakan basah yang bagus untuk memproses pertumbuhan masa otot dan struktur tulangannya agar menjadi besar dan dekat perlu diketangui racikan pakan basah amat berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhannya dibanding kita memberikan pakan yang kering karena pakan basah, cenderung lebih cepat dan efektif diserap nutrisinya oleh tubuh ayam suplemen yang paling ideal diberikan pada ayam di masa pertumbuhannya ini adalah kalat atau kalsium laktat dan minyak ikan asupan kalsium, protein, dan vitamin-vitamin penting lainnya dapat langsung bereaksi pada tubuh ayam di masa pertumbuhannya oleh karena itu pemberian suplemen atau vitamin berupa tablet, kalat, dan minyak ikan di masa-masa ini harus teman-teman penuhi tentunya agar ayam-ayam muda kalian tumbuh dengan kualitas tulangan dan postur yang mewah saya sendiri memberikan ayam-ayam saya ini seminggu sekali yaitu tablet kalat dan minyak ikan jangan lupakan juga untuk tetap menjemur ayam di pagi hari antara jam 8 sampai sebulan pagi di waktu-waktu tersebut sinar matahari sedang bagus-bagusnya efeknya untuk ayam kita sinar matahari pagi banyak mengandung vitamin D yang berguna untuk mendukung pertumbuhan tulangan yang bagus pada ayam kita perlu diingat, cemurlah ayam tanpa dimandikan dulu karena di usia ini, bulu-bulu ayam masih dalam tahap pertumbuhan apabila dimandikan, akan berdampak kerusatan pada bulu-bulunya nanti pakan padat nutrisi merupakan hal yang wajib yang harus kita berikan agar ayam-ayam ternakan kita tumbuh dengan optimal pada saat ayam telah masuk ke blog atau biasanya di usia 6-7 bulan disinilah kita perlu mempersiapkan proses rawatan dan pergantian pakannya pakan padat nutrisi pakan padat nutrisi pakan padat nutrisi pakan padat nutrisi sebesarkan postur dan tulangannya maka di usia 6-7 bulan ini kita perlu reksikan pakan yang agak berbeda agar kondisi ayam mulai stabil karena di usia ini, ayam harus betul-betul kita perhatikan takaran gisi dari pakan yang diberikan agar tercukupi kebutuhan gisinya tentunya agar perkembangan ayam muda ini menjadi lancar dan segera panen atau siap jual karena para calon konsumen lebih cenderung membeli ayam-ayam yang sudah siapan agar tidak terlalu lama memprosesnya lalu pakan seperti apa sih yang cocok diberikan kepada ayam di usia 6-7 bulan ini tonton video ini sampai habis pakan ayam 6-7 bulan kita bisa merasiknya dari beberapa bahan yang pertama kita masih menggunakan fur ayam harus kita ganti pakannya dengan cara sedikit demi sedikit agar napsu makannya tetap terjaga maka pemberian fur ini harus tetap kita lanjutkan lalu tambahkan juga beras merah ke dalam racikan pakan ini beras merah sangat diperlukan oleh ayam-ayam yang sedang memproses pertumbuhan bunuh mudanya dengan memberikan beras merah maka ayam-ayam muda akan terpacu pertumbuhannya bunuhnya menjadi lebih pesat hal ini sudah saya buktikan kepada ternakan saya sendiri lalu teman-teman juga harus menambahkan sedikit gabah sebagai campuran pakannya gabah disini berfungsi untuk memadatkan otot-otot pada ayam muda yang melar atau kendur nah karena pakan yang kita berikan ini pakan kering teman-teman wajib untuk selalu mengecek ketersediaan air minum di dalam kandang ayamnya selain badan nutrisi pakan yang kita berikan ini juga berfungsi untuk memadatkan masa otot pada ayam-ayam muda hal ini mempermudah kita nantinya saat menyiapkan ayam ke tahap berikutnya oke teman-teman itulah pakan ayam bangkok umur 6-7 bulan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe terimakasih salam satu bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati